Halo semuanya kembali lagi di channel Hitspedia, kali ini kita akan membahas tentang Quartararo dalam MotoGP 2021 ini Fabio Quartararo lebih takut kepada Miguel Oliveira dibandingkan trio pembalap Ducati yaitu Zarko, Bagnaia dan juga Jack Miller bukan tanpa alasan Quartararo lebih takut persaingannya dengan Miguel Oliveira karena di dua seri terakhir di MotoGP Italia, Miguel Oliveira yang tampil cukup dominan itu bisa finish kedua sementara itu di MotoGP Catalonia dua minggu yang lalu, Miguel Oliveira bahkan menjadi juara dan kalau kita lihat posisi start dari Miguel Oliveira di MotoGP Italia itu dari posisi ketujuh dan bisa finish di urutan kedua tentu itu sangat luar biasa dibandingkan dengan Zarko dan juga Bagnaia serta Miller yang ada di urutan dua, tiga dan lima dan ini yang membuat Fabio Quartararo lebih menakuti Miguel Oliveira dibandingkan juara dunia sekalipun tahun lalu yaitu Joan Mir bukan mengecilkan peran dari Bagnaia, Miller dan Zarko yang tampil cukup bagus di lima seri awal tetapi Miguel Oliveira cukup kuat di dua seri terakhir dan yang menjadi catatan penting bagi Quartararo mewas pada Miguel Oliveira adalah di MotoGP Catalonia dua minggu yang lalu Oliveira start dari posisi yang keempat bisa finish di urutan pertama sementara Quartararo dua kali mendapatkan penalti dan finish di urutan yang ke-6 dan ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Quartararo dalam usaha dia dalam merebut juara dunia tahun 2021 karena secara hitung-hitungan peluang Quartararo jauh lebih besar dibandingkan dengan Jack Miller dan Zarko ataupun Miguel Oliveira untuk bisa jadi juara dunia di tahun 2021 ini karena Quartararo sudah cukup dominan ya di beberapa seri ini lima kali pole dan tiga kali juara tentu bukanlah hasil yang sembarangan untuk seorang Quartararo di tengah pertama musim 2021 ini